Hai teman-teman Assalamualaikum berkenalkan nama kursasa dari KB Alisaz, 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 ya Saya akan bercerita Sibis di doma kecil didengarkan ya teman-teman Di desa Pitipo ada sebuah pertengahan di Papua, salah satu doma kecil Sibis senang berlain dari dan mengganggu teman-teman yang lain Sibis tidak boleh mengganggu teman ya Baik ibu tidak keluar pakai ya Sibis Kenapa Sibu tidak boleh keluar pakai? Kalo, sana ada bau limau yang suka makan doma Sibis Oh gitu ya ibu Ya sudah lah, aku tidak akan keluar Setelah itu pas semua doma tidur Sibis yang dia hap Lompat keluar pakai Sibis Di wilay-wilay dan bermain-main di luay Tiba-tiba ada semua yang Halu, ini makananku Lalu, hari mampu, lain Kan dapat Sibis Kau adalah maksaku Kau adalah maksaku Kau adalah maksaku Kau adalah makananku Lalu Sibis, kau adalah Ibu Tolong ibu, aku takut ibu menjaga limau Lalu ibu Sibis Sibis Masuk pakai Sibis Lalu Sibis masuk pakai Kaki ibu Sibis digigil Lalu, setelah hari tempat ibu Sibis digigil Sibis Ibu, apa ya? Lalu, apa ya? Lalu, apa ya? Lalu, apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? apa yang dijadi akumat 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 sipi wilayah itu ibu sambil ibu maafkan aku ya bu tadi aku tidak nonton gaya-gaya aku sendiri yang keluar lancet keluar bagai sendiri jadi ibu yang kikit bukan aku yang kikit gitu kan tidak apa-apa tidak apa-apa tidak ada luka sedikit yang penting sipi selamat ikmah apa ya yang bisa kita ambil dari sipi selama kecil bener kasih sayang ibu sepanjang masa kita harus menyayangi ibu kita teman-teman kalau ibu kita sudah tua kita membantu membantu ibu kita yang sudah tua ya teman-teman membantu ibu kita yang sudah melahirkan kita menjaga kita memperimai dengan kita kalau kedua ayah dan ibu juga boleh kalau kedua orang tua juga boleh kalau orang lain jangan bilang dulu namanya siapa kalau sudah kenal baru boleh sekian cerita dari sasa wassalamu alaykum sayang ibu sayang ibu sayang ibu sayang ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih